Pemirsa penanganan kebakaran TPA Suwung Denpasar masih terus berlanjut, di mana kebakaran terjadi pada Rabu 8 Mei 2024 sore hari, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Wakil Wali Kota Denpasar, IKDK Agus Arya Wibawa, Segda Kota Denpasar, Ida Bagus, Alit Wiradana, dan DLHK Bali juga sudah berada di lokasi melakukan perinjuan. Lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Putri Supartika, wartawan Tribun Bali untuk Anda. Rekan Putri Supartika, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Yesina. Dapat saya laporkan dari Kota Denpasar bahwa TPST, TPA Suwung, ada tempat temukan akhir Suwung Denpasar kembali mengalami kebakaran, di mana terakhir kali TPA Suwung ini terbakar pada bulan November 2023 lalu dan menyebabkan banyak warga yang mengungsi yang berada di sekitar TPA tersebut. Dan kemarin pada hari Rabu, sekitar pukul setengah 4 sore, terjadi kebakaran lagi yang menimpa TPA Suwung bagian sisi barat, di mana api tersebut menghanguskan luasan TPA Suwung seluas 0,35 hektare. Sebanyak 13 mobil pemadam kebakaran, baik dari Damkar, Badung, dan juga Denpasar, serta dibantu oleh Pelindo dan juga dari Water Cannon dari Brimopolda Bali, turut melakukan pemadaman api tersebut. Api tersebut akhirnya bisa dipadamkan pada malam hari sekitar pukul setengah 11. Selain itu, untuk mempercepat pemadaman, pihak Damkar juga menurunkan alat berat sebanyak 4 unit untuk membuat isolasi agar api tidak merembet ke sampah yang lainnya. Menurut Wali Kota Denpasar, Igo Singurah Jaya Negara yang ditemui pada tadi pagi, sampai mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan proses pendinginan agar api tidak kembali menyala, apalagi saat ini di Kota Denpasar sendiri telah memasuki musim kemarau. Pihaknya belum memprediksi secara rinciap terkait dengan penyebab kebakaran sampah tersebut, namun ada beberapa dugaan yakni karena musim kering dan juga ada gas metan yang timbul dari sampah yang menumpuk di kawasan TPA Suung ini. Selain itu, menjelang World Water Forum ini, pihak Pemkot Denpasar juga menyiagakan sebanyak 2 unit Damkar setiap harinya yang akan melakukan pendinginan atau penyemprotan terhadap sampah-sampah yang berada di kawasan TPA Suung ini, juga menyiapkan 2 mobil tangki untuk penyediaan air. Hal ini dilakukan untuk antisipasi agar tidak terjadi kebakaran lagi mengingat cuaca panas yang terjadi belakangan ini. Demikian laporan dari Kota Denpasar kembali ke studio. Terima kasih Rekan Putusup Artika Wartawan Tribun Bali. Selamat berdugas kembali. Kami tampilkan mewancara Wartawan Lapangan Kami bersama Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah, Coyanegara. Kebakaran, kita mendapat informasinya kemarin itu sekitar 4 sore, Pak ya? Ya, setengah 4 sore. Nah, dengan adanya situasi itu, ya kita sementara karena melihat yang titik apinya dibakar di pojok antara ini, kita berkoordinasi dengan Bapak Bupati Badung, menggerakkan 5 mobil. Kita di Denpasar, 5 mobil, satu juga dibantuan oleh pelindung. Langsung, apa namanya, kita juga dibantuan oleh satu mobil tangki. Asli karo berkat kerja keras teman-teman, kita bisa selesaikan ini jam 10 malam apinya mati. Tapi kami tetap berkoordinasi juga, Pak Danza Trimod, karena dia juga ada melibatkan 3 mobil. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.